Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar anak-anak ibu yang berada di rumah? Semoga saat ini kalian dalam keadaan sehat Sehingga bisa kembali mengikuti pembelajaran melalui televisi Kabupaten Tabalong Oke, perkenalkan nama ibu Rabiatul Adewiah Saat ini kita akan kembali membahas mengenai interaksi sosial Dengan judul bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Agar materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua Doa mulai Doa selesai Hei anak-anak ibu yang ada di rumah Silahkan ambil buku paket kalian Dari Penegbit Kemendikbud Halaman 90 Ada pun tujuan materi pembelajaran kita hari ini Adalah agar kalian memahami Bentuk-bentuk dari interaksi sosial asosiatif Tujuan pembelajaran hari ini adalah Siswa diharapkan mampu memahami bentuk-bentuk interaksi sosial Oke, kita akan lanjutkan materi berikut ini setelah pesan-pesan berikut ini Oke, anak-anak kita lanjutkan materi tadi ya Mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif Nah, coba perhatikan slide di samping ibu Di sini ada peta konsep yang ibu buat Untuk pembelajaran kita hari ini Pertama ada bentuk-bentuk interaksi asosiatif Nah, di sini bentuk interaksi asosiatif Kita bagi menjadi empat Kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi Oke, kita perhatikan Coba kita perhatikan gambar ini ya Gambar di samping Nah, menurut kalian ini gambar apa ya anak-anak? Ya, oke Nanti akan kita bahas ya ini gambar apa Nah, dalam keadaan saat ini ya Dalam keadaan pandemi saat ini Berbagai macam cara dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah Untuk memutus rantai COVID-19 ini Salah satunya yang dilakukan baru-baru saja Di daerah Tabalong Ya, khususnya di kecamatan Kalua Ini ada yang namanya rajia masker Ya, yang dilakukan oleh beberapa Beberapa staff gabungan ya Baik itu dari polisi, dinas perhubungan Ataupun dinas kesehatan dan satol PP Ya, di sini mereka melakukan rajia Bagi yang terjaring ya Rajia itu akan diberikan teguran Dan setelah itu akan diberikan sanksi Apabila mengulangi Nah, yang dilakukan oleh orang-orang ini Adalah merupakan salah satu bagian dari interaksi asosiatif Ayo, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu Mengenai interaksi sosial Oke, interaksi sosial Ada yang tahu? Interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi Antara individu dengan individu Individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok Ya, setelah sengaja atau tidak sengaja Ya, setiap hari kalian telah melakukan yang namanya interaksi Ya, baik interaksi di dalam keluarga Maupun bersama teman sebaya Nah, kita akan hari ini kita akan membahas Bentuk-bentuk apa saja Ya, yang ada di dalam interaksi sosial asosiatif Oke, kita perhatikan slide berikutnya Bentuk-bentuk interaksi asosiatif merupakan Ya, bentuk suatu interaksi sosial positif Yang mengarah pada persatuan Yang mengarah pada persatuan dan meningkatkan solidaritas kelompok Jadi disini diingat ya Apabila kalian melihat ya Ataupun melakukan interaksi atau hubungan Yang berujung ya Pada hasil yang baik atau persatuan Atau bisa menjadi suatu kekompakan Itu artinya kalian sudah melakukan yang namanya interaksi asosiatif Oke, sedangkan apabila interaksi itu berakhir pada Sesuatu yang menjadikan pepecahan Ya, atau petengkaran Itu artinya kalian melakukan interaksi yang diosiatif Ya, oke Nah, disini coba kita lihat Ada contohnya anak-anak yang sedang membersihkan lingkungan sekolahnya Ya, mereka mempunyai tujuan yang sama Ya, yaitu supaya sekolahnya menjadi bersih Nah, apa yang dilakukan oleh mereka ini meningkatkan solidaritas antar kelompoknya Ya, oke Kemudian di dalam bentuk interaksi asosiatif Itu terbagi tadi ya Menjadi beberapa bagian Oke, kita akan bahas yang pertama Yaitu kerjasama Ya Kalian pasti sudah sering melakukan kerjasama Ya, bukan kerjasama saat kalian mencontek Ya, atau kerjasama saat kalian mengerjakan tugas kelompok yang dikasihkan Ibu secara individu Atau kerjasama saat kalian membuli teman-teman kalian Ya, kerjasama yang dimasukkan disini Adalah kerjasama yang merupakan salah satu kegiatan Yang dilakukan oleh beberapa orang Untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan Oke, nanti akan kita bahas Apa saja yang termasuk dari kerjasama Setelah pesan-pesan berikut Oke, kita kembali ya Pada pembahasan mengenai kerjasama tadi Tadi ibu katakan bahwa kerjasama Merupakan salah satu kegiatan Yang dilakukan oleh beberapa orang Untuk mencapai tujuan tertentu Jadi, di dalam kerjasama Ada tujuan yang akan atau yang ingin dicapai Oleh individu tadi atau oleh kelompok tadi Supaya kerjasama berjalan dengan baik Maka masing-masing orang itu harus diberikan Pembagian tugas masing-masing Kemudian dalam kerjasama Akan semakin kuat apabila berada di bawah tekanan Misalnya, ibu yang memberikan tugas rumah kepada kalian Karena ada tekanan atau perintah dari ibu Maka kalian akan mengerjakan tugas tadi secara benar Kerjasama akan terhambat Apabila salah satu dari anggota itu tidak melaksanakan tugasnya Misalnya saat kalian diberikan tugas kelompok Tapi ternyata teman kalian ada yang tidak mengerjakannya Otomatis kalian tidak akan bisa mengumpulkan tugas tadi dengan baik Dalam kerjasama itu ada beberapa sifat Yang pertama ada kerjasama spontan Kerjasama spontan itu adalah kerjasama yang dilakukan Secara langsung tanpa adanya perintah Misalnya saat kalian membantu orang yang sedang dalam mengalami musibah Yang kedua ada kerjasama secara langsung Kerjasama langsung biasanya diberikan oleh orang yang lebih tinggi jabatannya Kepada orang yang lebih rendah jabatannya Misalnya tadi seperti ibu yang memberikan tugas kepada kalian Kemudian yang ketiga ada kerjasama kontrak Kerjasama kontrak itu biasanya dilakukan antara dua perusahaan atau lebih Misalnya ada seseorang yang bekerja pada perusahaan A dengan jangka waktu tertentu Kemudian yang keempat ada kerjasama tradisional Kerjasama tradisional ini dilakukan di dalam kehidupan masyarakat Misalnya kerja bakti, gotong loyong, siskamling Dalam kerjasama itu terdapat beberapa bagian Kita lanjut set berikutnya Ini ada kooptasi Apa itu kooptasi? Kooptasi adalah penerimaan unsur-unsur baru Dalam kepemimpinan atau organisasi Coba kita lihat gambar yang ada di sini Ada pemilihan ketua OSIS Ketua OSIS yang baru itu mempunyai aturan-aturan Atau program kerja yang baru Aturan yang baru tadi itu yang dinamakan dengan kooptasi Kemudian yang kedua ada koalisi Nah koalisi ini merupakan penggabungan Dua atau lebih organisasi Dengan yang mempunyai tujuan yang sama Nah akan tetapi biasanya dalam koalisi ini tidak stabil ya anak-anak Karena masing-masing organisasi itu mempunyai struktur yang berbeda-beda Nah contohnya dalam pemilihan umum Paktai A dengan Paktai B Sama-sama ingin mencalonkan si C menjadi kepala daerah Akhirnya mereka bekerjasama atau berkoalisi Agar mempunyai suara yang banyak Kemudian yang ketiga ada Juen Pentur Nah Juen Pentur ini ada kerjasama dalam bidang Atau antara dua perusahaan atau lebih Misalnya perusahaan A dengan perusahaan B ingin membuat suatu proyek Kemudian bergabung menjadi satu Kemudian yang keempat adalah kerukunan Kerukunan ini kerjasama di dalam suatu kemasyarakatan Sudah sering tadi ya kata ibu Kita kalian lakukan Kemudian kalau di daerah kita yang terkena itu adanya duduk aruh Duduk aruh merupakan salah satu kerukunan di dalam masyarakat kita Biasanya satu hari sebelum adanya pesta Kemudian yang keempat ada beginning Yang beginning ini adalah kerjasama biasanya dalam jual beli Atau dalam proses tawar menawar Yang masuk disini atau yang beginning yang dimaksudkan disini Adalah proses terjadinya tawar menawar atau negosiasi tadi Oke kalian sudah paham ya mengenai bentuk-bentuk kerjasama Kita lanjutkan pada bentuk interaksi asosiatif yang kedua yaitu akomodasi Akomodasi merupakan suatu usaha untuk meredakan dan menyelesaikan pertentangan antar individu Atau antar kelompok tanpa harus menghancukkan pihak lawan Nah jadi dalam akomodasi ini tujuannya adalah meredakan atau menyelesaikan kesalahpahaman Sehingga nanti kesalahpahaman itu bisa menjadi suatu kerjasama Jadi akomodasi ini sebenarnya berawal dari pertentangan yang ada Di dalam akomodasi ada berbagai bentuk Yang pertama ada koreksi Koreksi merupakan akomodasi yang berdasarkan unsur paksaan Jadi disini sebenarnya koreksi ini adalah kontrol sosial yang paling rendah anak-anak Kalau bisa kita jangan menggunakan koreksi Karena di dalam koreksi ini ada yang sifatnya fisik dan non-fisik Koreksi fisik itu sangat dihindari karena bisa menyebabkan luka Bisa menyebabkan kematian bahkan bisa menyebabkan masuk penjara Contohnya misalnya koreksi fisik ini adalah Adanya demonstrasi atau adanya demonstran yang disembuhkan gas air mata oleh para polisi Nah kemudian kalau misalnya koreksi secara non-fisik itu hanya berupa teguran Hanya berupa teguran yang diberikan oleh orang lain kepada orang yang bertikai tadi Salah satunya disini ada gambar satu PP Yang melakukan misalnya penggusuran terhadap para pedagang kaki lima Kemudian yang kedua ada kompromi Kompromi itu akomodasi untuk mengurangi tuntutan agar tercapai suatu penyelesaian Jadi salah dua orang atau individu yang sedang bertikai tadi dipertemukan Mereka diminta untuk menyelesaikan masalahnya Contohnya misalnya ada kakak beradik yang bertengkar Memperlebutkan channel atau saluran televisi Akhirnya penyelesaiannya saluran televisi tadi diganti apabila terjadinya jeda iklan Kemudian selanjutnya bagian dari akomodasi ada konsiliasi Konsiliasi merupakan usaha mempertemukan keinginan dari pihak yang berselisih Nah disini juga sama ya Misalnya kita ambil contoh disini ada dua orang ibu-ibu yang sedang duduk Dua orang ibu-ibu ini sedang berkonsiliasi atau mempertemukan apa keinginan yang akan mereka lakukan Misalnya mereka membeli sayur di pasak ternyata sayur kangkung tadi cuma satu aja yang ada Mereka berebut terjadi jambak-jambakan lah Kemudian si pedagang tadi memanggil mereka berdua Mereka diberikan solusi bagaimana supaya dapat membagi kangkung tadi menjadi dua Akhirnya kangkung tadi dibagi menjadi dua Dan mereka akhirnya bisa memakan sayur kangkung yang enak di rumah masing-masing Oke paham ya mengenai konsiliasi Kita masuk lagi kepada arbitrasi dan mediasi Nah arbitrasi dan mediasi ini merupakan akomodasi dengan menghadikan pihak orang ketiga Pihak orang ketiga Akan tetapi perbedaannya dalam arbitrasi itu orang ketiga menjadi penentu Pengambil keputusan Sedangkan dalam mediasi orang ketiga hanya sebagai penengah Contohnya si A dan si B bertengkar di sekolah dipanggil oleh guru BP Guru BP akhirnya memberikan hukuman kepada mereka berdua Itu dinamakan arbitrasi Sedangkan kalau mediasi guru BP hanya sebagai petengah Keputusan akan diberikan, keputusan penyelesaian akan diberikan kepada siswa tadi Kemudian yang ketiga ada toleransi Toleransi saling menghormati dan menghargai orang lain Sudah sering kali kita lakukan Bahkan negara kita yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama Selalu melakukan toleransi Bahkan di rumah kita sendiri Kakak, adik, ayah, dan ibu itu harus ada toleransi Saling menghargai satu sama lain Oke, paham ya anak-anak mengenai bagian-bagian dari akomodasi Kemudian yang ketiga itu ada alkulturasi Ada yang tahu apa itu alkulturasi? Saling kali mendengar ya kata-kata atau kalimat alkulturasi Oke ya betul sekali ya anak-anak Akulturasi merupakan proses sosial Dimana suatu kebudayaan menerima unsur-unsur dari suatu budaya lain Tanpa menyebabkan hilangnya bentuk kepribadian budaya itu sendiri Nah jadi budaya asing yang masuk kepada suatu kebudayaan Itu akan diolah Akan diolah kemudian menjadi satu kebudayaan Akan tetapi tidak menghilangkan kebudayaan asalnya Oke sini kita lihat contohnya Ada masjid kudus Ada bangunan masjid kudus Ini adalah perpaduan antara dua kebudayaan Yaitu budaya Hindu dan budaya Islam Di sini ada menara kudus ini Yang dibangun oleh sultan kudus pada waktu itu Agar orang-orang yang beragama Hindu Tidak merasa setelah masuk Islam Tidak merasa kehilangan kebudayaannya Nah di dalam masjid kudus pun ada delapan pancuran Atau delapan tempat kudus Yang di atasnya itu ada kepala aca Yang supaya tadi kata ibu Beliau tidak menghilangkan kebudayaan orang Atau pada zaman Hindu tadi Kemudian kalau dalam sinisastra Kita melihat ada yang namanya Kalian pernah mendengar ada yang namanya kitab bundul Atau kitab pelayu Nah itu juga merupakan perpaduan antara kebudayaan Islam Dengan kebudayaan kita Kemudian dalam alkulturasi Dalam alkulturasi itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya Ada faktor yang berasal dari luar Atau dari diri masyarakat itu sendiri Dan dari luar masyarakat itu sendiri Faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri Itu biasanya penemuan atau inovasi baru Bertambahnya penduduk atau berkurangnya penduduk Berdasarkan kematian, kelahiran, ataupun migrasi Sedangkan dari luar masyarakat itu sendiri Itu biasanya terjadinya peperangan Kemudian terjadinya bencana alam Dan juga adanya pembaharuan kebudayaan Atau dipusi kebudayaan Kita masuk pada bagian keempat yaitu asimilasi Asimilasi sering diaktikan pula sebagai Proses peruburan dua unsur kebudayaan atau lebih Hingga menjadi satu kebudayaan Sebagai contoh disini ada gambar pekawinan Antara dua res yang berbeda Jadi dalam asimilasi dua atau lebih kebudayaan itu Dijadikan menjadi satu kebudayaan Dalam ada beberapa hal yang membuat asimilasi itu Yang membuat asimilasi menjadi berjalan dengan baik Itu yang pertama adanya toleransi Kemudian sikap menghargai Antara masing-masing kebudayaan Kemudian adanya pekawinan campuran Kemudian ada juga faktor yang mendorong Asimilasi itu tidak dapat berjalan dengan baik Itu antara lain sikap Sikap penguasa yang tidak menerima Sikap penguasa yang tidak menerima Adanya kebudayaan baru Kemudian adanya anggapan bahwa budaya Dia lebih baik dari budaya orang lain Kemudian juga terisolasinya Suatu penduduk Suatu penduduk dari suatu daerah Kemudian yang terakhir itu adalah Biasanya adanya perbedaan ras ataupun warna kulit Oke Anak-anak ibu setelah kalian pahami tadi Mengenai interaksi asosiatif Kita ambil kesimpulan Bahwa bentuk interaksi terbagi menjadi dua Yaitu asosiatif dan disosiatif Bentuk interaksi terbagi menjadi kerjasama Akomodasi, akulturasi, dan asimilasi Tendaknya kalian dalam masyarakat Bisa memilih mana interaksi yang positif Dan yang mana interaksi yang disosiatif Agar kalian lebih memahami Pembelajaran hari ini Ibu minta kalian menceritakan Mengenai interaksi asosiatif Yang pernah kalian alami Atau yang pernah kalian lihat Di lingkungan sekitar kalian Kemudian bisa kalian lengkapi Dengan foto ataupun dengan video sederhana Minta bimbingan dengan guru Di sekolah kalian masing-masing Agar kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik Sekian dan terima kasih Selalu jaga kesehatan Atau selalu jaga kebersihan kalian Cuci tangan Sebelum melakukan aktivitas Selalu gunakan masker Dan tetap menjaga jarak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax